Kembali di I News Petang, pemirsa terkait kasus korupsi Bansos Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho membenarkan pemberian uang 500 juta rupiah kepada Direktur Penyidik Jaksa Muda Bidana khusus Kejaksaan Agung, Maruli Huta Galung. Hal tersebut diungkapkan Gatot saat menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung di Gedung KPK Jakarta. Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Gedung KPK Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumut tahun 2012-2013. Gatot membenarkan pemberian uang 500 juta rupiah kepada Direktur Penyidik Jaksa Muda Bidana khusus Maruli Huta Galung. Aliran uang kepada Maruli Huta Galung diketahui Gatot berkat laporan pengacara senior OCK Ligis. Berbeda dengan Gatot yang memberikan keterangan secara terbuka, penyidik dari Kejaksaan Agung justru lebih memilih bungkam. Dari Jakarta, Feni Anggrini dan Wildan Aulia MNC Media memberitakan.